Hai gue Fredy Praman Akhir-akhir ini lagi marak banget Berita Yang sangat miris banget Kedengerannya yaitu KDRT But disini gue gak mau Berusaha untuk mengomentarin seseorang Tapi gue hanya berusaha untuk memberikan Pandangan yang ada di otak gue aja sebenernya KDRT itu bisa terjadi Itu karena apa sih? Bisa terjadi pemukulan itu karena apa gitu loh Mungkin bisa jadi Karena sebuah tekanan emosional yang meluap Sehingga lepas kontrol Dari yang melakukan itu Dan akhirnya BAM Jadi gini Melihat berita yang Beredar itu sangat disayangkan sekali ya Apabila ada seorang suami Yang menganiaya istri Suaminya itu dungu Bego atau bodoh Atau sifatnya itu sama Kayak wanita Wanita itu kan Pada kodratnya ya harus dilindungi sebenernya Untuk skala wanita Dan lelaki wanita itu makhluk yang kuat loh sebenernya Wanita itu hebat Wanita itu makhluk tegar Nah sekarang bagaimana Fungsi laki-laki ini Atau pasangannya Itu kan seharusnya dia melindungi Bukan merusak Bukan menghancurkan Bukan lonjok Bukan mukul Bro Lu tuh laki bro Ya kali lu Main tangan sama Pasangan lu gitu Ibarat lu nih Punya benda Benda kesayangan lu Ini lu punya benda kesayangan lu Ya Yang gak pernah bisa dijangkau orang Ya Yang gak pernah Ingin disentuh orang Ya kan Maka Lu sebagai tuannya Sebagai yang punya benda ini Apa yang lu lakuin sebenernya Lu berusaha ngelindungi Benda kesayangan lu ini kan Lu lindungin Lu jaga Lu safe Agar benda itu Tetap utuh Tetap indah Tetap keren gitu loh Lu pasti akan ngelakuin itu bro So Gitu lah harusnya Lu Memperlakukan wanita Istri lu Bukan malah Lu intimidasi Lu aneh ya Men lo laki men Oke itu aja deh